Hai Sob, balik lagi di channel Halo Oto, Toyota Motor Corporation seakan belum puas mengebrak pasar mobil dunia dengan mobil-mobil yang memiliki performa sensasional. Toyota kembali mengguncang pasar mobil compact dengan memperkenalkan Toyota Yaris Cross tahun 2020. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Halo Oto. Toyota Yaris Cross menjadi SUV paling kecil dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen di pasar Eropa dengan panjang 4.178,3 mm dan lebar 1.648,46 mm dan tingginya 1.559,56 mm. Dengan tampilan eksterior depan, Toyota Yaris Cross 2020 ini menggunakan desain bumper depan yang agresif serta bodi cladding yang kokoh. Grill dengan motif kotak-kotak besar di bawah logo Toyota yang berpender warna biru, membuat mobil ini berkesan sporty. Dengan headlamp yang sudah menggunakan lampu full LED, baik untuk penerang utama, lampu senja, maupun lampu sen. Pada bagian eksterior samping Toyota Yaris Cross ini, terdapat overfunder berwarna hitam yang tersambung sampai ke bagian belakang bodi mobil. Membuat mobil ini terkesan tangguh dengan dilengkapi velek 18 inch dual tune. Untuk tampilan belakang mobil ini, terlihat sekali Toyota ingin memberikan kesan dinamis dengan desain stop lamp dibuat memanjang dan melewati pintu bagasi. Salah satu yang unik adalah desain pinggul bumper yang tinggi membuat mobil ini terlihat gagah. Hal tersebut berpadu sempurna dengan cladding hitam besar di bagian belakang yang mencirikan sebuah mobil crossover. Di interiornya, desain clutter free interior digunakan Toyota dalam mendesain interior Yaris Cross tahun 2020 ini, yang mengedepankan kelegaan kabin dan kenyamanan kabin dengan mengusung desain dashboard yang sama dengan Yaris Headpack. Dengan muansa warna dominan, coklat dan hitam, serta dengan sedikit detail garis krom. Dilengkapi juga dengan head unit layar touchscreen dengan fitur-fitur display audio pada umumnya seperti MP3, Bluetooth, radio, USB, AUX, dan terkoneksi dengan Apple Card dan juga Android Auto. Sudah memiliki AC digital, pengaturan steer, tilt, dan teleskopik, power steering dengan banyak tombol pengaturan, baik audio maupun multi informasi display. MID sudah digital, tombol start dan stop engine, pengaturan spion elektrik, power window dan power door lock, cruise control, airbag, rem ABS, EBD, dan BA, dan khusus untuk varian hybrid sudah tersedia fitur regeneratif braking. Untuk mesin memiliki dua varian mesin. Untuk mesin hybrid berkode M15A, FXE, 3 silinder dynamic force engine, direct injection, VVT, dengan penggerak 4 roda. Dengan tenaga 91 PS per 5.500 RPM, dan torsi 120 Nm per 4.800 RPM, dengan transmisi ACVT. Untuk varian petrol berkode M15A, FXE, 3 silinder dynamic force engine, direct injection, VVT, dengan tenaga 120 PS per 6.000 RPM, dan torsi 145 Nm per 5.200 RPM, dengan transmisi CVT, dan manual 6 percepatan. Kedua mesin ini sudah menganut teknologi dynamic force engine. Untuk harga mobil ini, hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak Toyota. Kita nantikan saja info harga mobil ini. Mobil ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, desain lebih memukau dari rival, mesin berteknologi dynamic force engine, fitur keselamatan lengkap, dan akan menjadi model global. Untuk kekurangannya, belum ada varian turbo, material jok belum full kulit, interior agak terkesan sempit. Nah, sob, gimana menurut kalian? Apakah Toyota Yaris Cross 2020 ini layak Anda miliki nantinya? Kita tunggu saja peluncurannya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tuliskan saran video yang ingin kalian tonton di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video.